Oke ini hari Kamis ya teman-teman tanggal 11 Juli tahun 2024 perjalanan naik kereta Joglus Markerto menuju ke stasiun Kutuarjo Katanya ada pembangunan peron tinggi dan diberi kanopi dan ada juga penggusuran-penggusuran apakah benar? Yuk kita cari tahu hari ini Oke salam sehat dan sukses selalu ya Nah ini jalur rel kereta ke arah Purworejo Nanti setelah video ini ya teman-teman akan saya updatekan mengarah ke Purworejo Apakah jalur rel ini jadi diaktifasi ya Persiapan turun yuk ke stasiun Kutuarjo Sampai di stasiun Kutuarjo setelah menunggu perjalanan kurang lebih 2 jam ya Stasiun Kutuarjo Ini saya di dalam dulu ya teman-teman melihat Pembangunan peron di sisi sebelah barat sana ya Dari stasiun Kutuarjo Stasiun ini tetap di Semawong ya Dalaman Kutuarjo Purworejo Dan stasiun ini sudah masuk 05 ya Purwagerto ya Wuh, akhirnya sampai disini ya 16 meter di atas permukaan laut hari hari ini Explore di emplacement stasiun Kutuarjo dulu Nanti kita terbangin drone di luar ya di luar stasiun Kalau dari dalam di atas stasiun pun juga gak boleh kan Kita sekarang fokus aja di dalam stasiun sini Mengarah ke depan sana bener banget tuh ya Sudah dibangun peron tinggi loh Di perpanjang loh Mantap kan Jadi nanti kalau kita naik kereta Naik turun dari stasiun ini Ini nanti kita gak ke hujanan dan gak pakai bancek lagi ya Bancek anak tangga itu untuk naik turun kereta itu Itu tepat di depan ini ya Sudah diberi peron tinggi ya Sudah hampir jadi nih Cuma kanopinya belum ada Saya yakin sebentar lagi stasiun ini bakalan selesai dibangun nih Mungkin gak sampai akhir tahun ya Mantap-mantap ini progresnya per hari ini Oke itu dari arah barat ya Joglu Smarkerto nomor KA 172 Dari Cilacap tujuan ke stasiun Yogyakarta Sesama Joglu Smarkerto bertemu ternyata di stasiun sini ya Stasiun Kutuarjo Wah keren ini Ini untuk fondasi ya Fondasi untuk nanti kanopi sudah Jadi bautnya Sebentar lagi bakalan Dipasang kanopi Ini keren ya Mungkin 1-2 bulan lagi Kalau saya balik sini Di stasiun Kutuarjo ini Ini makin keren banget Toiletnya juga sudah bagus Bersih Ditambah peron Di sisi sebelah Barat Dari stasiun Kutuarjo ya Sudah mantap Berdiri teguh Sempurna Itu di depan kita Jalur nomor 1 Terisi sama Pramex ya Kemudian jalur nomor 2 Ini ada Joglu Smarkerto Yang mengarahkan Purwokerto Jalur 3 Ada Joglu Smarkerto juga Oke videoin dulu Joglu Smarkerto Nomor KA167 Diberangkatkan dari Stasiun Kutuarjo Hari ini Joglu Smarkerto Nomor KA167 Nanti habis ini Explore ya Emplacement Stasiun Kutuarjo Dari sisi luar Dan dari Pakai drone juga ya Mantap ini Ya itu kan sudah Sejajar dengan pintu kereta ya Seperti yang saya bilang Tadi gak perlu Bancik atau Pijakan Anak tangga lagi Kalau selama ini Saya naik turun kereta Ke Kutuarjo Kalau berhenti disini Di depan kita ini Kita kan harus pakai Bancik Dan sekarang Ternyata Sudah Diperpanjang Untuk peron Sisi barat Bakalan ditambah kanopi Gak kehujanan Dan gak kepanasan lagi Nanti model kanopinya Seperti apa Layak ditunggu ya Di depan kita itu Joglu Smarkerto Yang mengarah ke arah Yogyakarta Di sini juga ada Peron tinggi juga Di antara jalur 1 Dan jalur 2 Mantap kan Keren ini Nantinya kanopinya Modelnya seperti apa Pasti saya bakal Balik sini lagi Melihat Ini stasiun Kutuarjo Luar biasa Persiapan juga Diberangkatkan Joglu Smarkerto Mengarah ke arah Stasiun Yogyakarta Oke video in dulu ya Oke Joglu Smarkerto Mulai diberangkatkan Dari stasiun Kutuarjo Menuju ke Yogyakarta Di stasiun sini Di depan kita Jalur 1 Kemudian ada Pembangunan peron tinggi Di antara jalur 1 dan jalur 2 Kemudian di depan sana Ada jalur 3 Sepur lurus Yang mengarah ke arah Yogyakarta Kemudian jalur 4 Sepur bilok Biasanya digunakan Untuk keberangkatan Kereta yang mengakhiri Tahu mengawali perjalanan Dari stasiun Kutuarjo Contohnya Kutuarjo Jaya Selatan Dan jalur 5 Itu ada lagi Sepur bilok Untuk parkir Atau untuk kereta Api barang Untuk jalur 6 Jam 7 Itu jalur 6 Dan jalur 7 Untuk parkir Biasanya Oke Joglos Marketo Selamat melakukan perjalanan Menuju ke Yogyakarta Mantap Oke Disana ada KPJ Kendaraan Pemisah jalur Modelnya Seperti mobil Yang bisa berjalan Di atas jalur Ril kereta Teman-teman semua Oke Fokus kesini dulu Kita mengarah Kesana Wah Itu dia Sudah panjang juga Dari jalur Satu Dan ke jalur Dua Itu juga Ada peron tinggi Yang sedang dibangun Kalau dilihat Dari sini Nanti Untuk peronnya Ini bakalan nyambung Gitu ya Melengkung Gitu yang mengarah Ke arah Peron Satu Dan Peron dua Yang ada di depan sana Antara jalur satu Dan jalur nomor dua Di stasiun Kutahjo Ini jalan kesini dulu Melihat Kedepan sana Banyak sekali pekerja Yang Kerjain apa Itu ke depan sana Jauh sih Saya gak bisa Sampai ujung sana Nanti kita pantau Pakai drone aja Kita lihat dari atas Dari sisi Sebelah utara Maupun dari sisi Sebelah selatan Dari stasiun Sini Stasiun Kutahjo Ternyata Enggak lama Dandak main sini Sudah berubah Luar biasa Di stasiun Kutahjo Ini Luar biasa kan Perkembangan terbaru Di stasiun Kutahjo Yang dimana Ini nanti Stasiun ini Bakalan dipersiapkan Untuk nanti Akan ada Reaktifasi juga Mengarah ke Purworejo Entah nanti Nanti akan saya pisah Untuk video Updatean ke jalur Purworejo Semoga Jadi ya Jalan ke sini dulu Mengarah ke sisi Barat Ini sedang dilakukan Pembesihan juga Belum selesai Masih dalam tahap Peningkatan ini Peningkatan Peron Di depan sana Tapi Fisiknya hampir rampung ya Tinggal Dipoles-poles sedikit Selesai deh Loh keren kan Sudah tinggi Oke Setelah melihat Dari dalam Peninggian Peron Dan pemancangan Peron Di sisi sebelah Barat Dari stasiun Kutahjo Yuk kita keluar Nanti kita terbangin Terung Melihat dari atas Seperti apa Kondisi terbaru Di hari ini Pada tanggal 11 Juli Tahun 2024 Update tentang Implacement Stasiun Kutahjo Sisi luar Stasiun Kutahjo Di depan sana Itu untuk Keberangkatan jarak jauh Kereta jarak jauh Kalau di depan ini Untuk keberangkatan Pramex Ke Yogyakarta Ini sudah jalan Ke sisi Sebelah timur Dari stasiun Kutahjo Ini ada Pembangunan Entah nanti jadi apa Ini disini Tepat di sisi timur Stasiun Kutahjo Ada bangunan baru Ini mengarah Ke arah JPL 610 Yang berada Di sisi timur Stasiun Kutahjo Entah nanti jadi Seperti apa Ini Bangunan di depan Kita ini Ini berjalan Ke arah Perlintasan Kereta api Legend MT Haryono Di depan sana Di sini Di sini Di sini Di sini Di bangunan baru Di sisi sebelah Timur Stasiun Kutahjo Ya sekarang kita lihat Dari udara Teman-teman semua Ini kita berada Di Tepat di bawah kita Itu Jalan Perlintasan Kereta api Legend MT Haryono Tepat di sebelah Kanan saya Itu ada JPL 610 Di stasiun Kutahjo Dan di sebelah Kiri itu Untuk memutar Lokomotif Dilihat dari atas Ini Bagus Viewnya Di kanan Itu Tiga jalur Reel kereta Yang di mana Yang sebelah Kanan sendiri Itu jalur Kereta Yang mengarah Ke Purworejo Namun Kalau saya Lihat Belum ada Tanda-tanda Untuk reaktifasi Lagi Sebetulnya Jalur Reelnya Sudah ada Yang dari Stasiun Kutahjo Mengarah Ke Purworejo Semoga saja Segera Direaktifasi Lihat dari bawah Melihat ada Pembangunan Dua bangunan Di depan itu Belum terlihat Nantinya Bakal digunakan Untuk apa Kalau dilihat Dari sini Yang satu Sudah selesai Untuk pembangunan Atapnya Kemudian Yang lebih kecil Lagi Bangunan itu Yang di sebelah Timurnya Masih proses Pembuatan Atap Ini kita Tidak terbang Dari atas Stasiunnya Kita jauh Tapi pakai Mode zoom Kondisinya Seperti ini Di stasiun Kutahjo Terkini Teman-teman Dari arah Sisi timur Dari arah Terbang Pembangunan Peron Masih dilakukan Dari arah Timur Yang ada Kereta Pramex Yang sisi Sebelah kiri Sebentar Kita mengarah Ke arah Sisi sebelah Barat Dari stasiun Kutahjo Nah itu dia Masih dalam Proses pembangunan Peron Dari peron Jalur Nomor Satu Kedua Dan Dua Ketiga Yang terlihat Ini Pembangunan Jalur Yang Jalur Kereta Nomor Dua Ketiga Peronnya Masih Dalam Proses Pembangunan Wow Mantap Kan Nah Semoga Nanti Disini Juga Dibikin Kanopi Mengarah Ke arah Kereta Pramex Ini Yang dari Kutahjo Menuju ke Yogyakarta Ini Okupasi Kereta Pramex Luar Biasa Banyak Dilihat Dari Atas Lebih Terlihat Untuk Panjang Peron Nantinya Bakalan Semakin Panjang Yang Mengarah Ke Sisi Timur Baik Itu Juga Yang Kedepan Kita Geser Lagi Yang Mengarah Ke Sisi Barat Peron Semakin Panjang Kalau Stasiun Kutahjo Kanopi Cuma Sebatas Yang Di Tengah Ini Saja Tapi Sekarang Masih Dalam Tahap Pembangunan Renovasi Ini Iya Keren Kan Nantinya Jika Lo Sudah Jadi Peron Tinggi Tersedia Di Antara Jalur Satu Kedua Dan Ada Di Jalur Tiga Juga Sudah Hampir Selesai Mantap Mengarah Kedepan Sana Kita Terbang Ada Aktivitas Beberapa Pekerja Juga Apakah Sedang Melakukan Pembangunan Wesel Jauh Di Depan Sana Kita Fokus Aja Di Peron Ini Yang Kalau Dilihat Dari Atas Tinggal Diberi Kanopi Nantinya Bakal Menutup Di Jalur Satu Atau Jalur Dua Layak Ditunggu Nanti Kedepannya Bakalan Jadi Seperti Apa Untuk Membangunan Peron Dan Kanopi Di Stasiun Kutuarjo Bulan Juli Tahun 2024 Ini Masih Terus Dikerjakan Sampai Hari Ini Kalau Untuk Perluasan Area Parkir Belum Ada Tanda Tanda Berbeda Seperti Stasiun Kelatan Yang Sudah Ada Penggusuran Penggusuran Kalau Di Stasiun Kutuarjo Ini Kita Jalan Jalan Di Luar Tadi Belum Ada Penggusuran Apa Apa Nanti Coba Kita Videokan Pas Kereta Jarak Jauh Datang Kan Banyak Yang Gak Dapat Peron Dan Kanopi Nanti Saya Coba Dapat Momen Kereta Dari Arah Yogyakarta Bergeser Ke Sisi Barat Tepat Di mana Ada Banyak Pekerja Di bawah Saya Ini Ini Ternyata Ada Penggantian Bantalan Beton Yang Berada Di Sisi Barat Stasiun Kutuarjo Keren Ya Stasiun Kutuarjo Hari Ini Terus Dilakukan Pembangunan Ada Lokomotif Sedang Dipasang Ke Rangkaian Kereta Kuto Jaya Selatan Nanti Diperangkatkan Dari Stasiun Kutuarjo Menuju Ke Kiara Condong Pernah Naik Kereta Ini Murah Cuma 62.000 Dari Kutarjo Tujuan Ke Kiara Condong Bandung Cuma Kursinya Full Ekonomi Yang Kursi Tegak Diperangkatkan Dari Kutuarjo Pukul 9 Lebih 40 Nanti Tiba Di Kiara Condong Bandung Pukul 17 Lebih 8 Sekitar 7 Jam 7 Lebih 30 Menit Ya worth it Naik Kuto Jaya Selatan Dari Kuto Arjo Kalau teman Teman Ingin Naik Kereta Ini Sambung Menyambung Aja Misal Saya Dari Solo Naik KRL Kemudian Turun Di Jogja Naik Lagi Pramex Sampai Kesini Saya Pernah Naik Sambung Menyambung Kereta Ini Lebih Hemat Naik KRL 8 Rp Pramex 8 Rp Kuto Arjo Kemudian Naik Kuto Jaya Selatan 62 Rp Ini Tepat Di Sisi Timur Stasiun Kuto Arjo Masih Proses Pembangunan Peron Antara Jalur 1 Dan Jalur 2 Oke Nunggu Satu Kereta Lagi Teman Teman Masuk Dari Arah Yogyakarta KA Lodaya Nomor KA 91 Dari Solo Balapan Tujuan Ke Bandung Terdiri Dari Dua Kelas Kelas Ekonomi Premium Dan Kelas Eksekutif Ini Saya Menyegat Kereta Ini Kemudian Saya Closing Ya Ingin Melihatkan Kepada Teman Teman Dari Panjang Rangkaian Kereta Lodaya Ini Ketika Masuk Ke Stasiun Kuto Arjo Nanti Kan Kita Lihat Bawasanya Beberapa Rangkaian Kereta Baik Itu Lokomotif Dan Di Belakang Lokomotif Hingga Langkaian Belakang Sendiri Itu Biasanya Kanopi Tapi Sekarang Kedepan Ini Bakalan Semakin Nyaman Nanti Jikalau Kita Naik Turun Penumpang Di Stasiun Kutuarjo Sudah Dapat Peron Tinggi Plus Kanopi Lokomotif Dinas CC206 Lodaya Pagi Dari Solo K8 Tujuan Ke Bandung Kalau Yang Pagi Dari Solo Kan Belum Ganti Rangkaian Kereta Ya Belum New Generation Yang Dari Solo Yang Sudah Dikanti New Generation Itu Yang Malam Kalau Yang Dari Bandung Yang Pagi Oke Pelahan Masuk Stasiun Kutuarjo Seperti Ini Teman Tuan Nantinya Kalau Sudah Berhenti Sempurna Rangkaian Kereta Lodaya Beberapa Kereta Tidak Dapat Kanopi Beberapa Penumpang Yang Turun Dan Naik Dari Kutuarjo Masih Kepanasan Kalau Pas Hujan Kehujanan Ya Ini Video Saya Akhir Ya Teman Teman Semua Dari Stasiun Kutuarjo Saya Undur Diri Seperti Itu Tadi Update Sekilas Di Stasiun Kutuarjo Semoga Pengerjaan Dini Segera Rampung Ya Oke Terima Kasih Sudah Menonton Video Saya Dari Awal Sampai Akhir Kurang Lepang Saya Mohon Maaf Maturnu Terima Kasih Sampai Ketemu Video Saya Selanjutnya Salam Sehat Dan Sukses Selalu Bye Bye Sampai